Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rupal alamin insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa saya akan mencoba untuk menjawab kedua pertanyaan masih menyangkut terawangan jadi untuk hasil kemarin ataupun hasil semalam sudah saya sampaikan ke bapak siapa semalam saya lupa ya dan di hari ini insyaallah saya akan menjawab lagi mengenai terawangan lagi dan disini saya akan menjawab dua orang terlebih dahulu jadi untuk kalian semua yang sudah pada chat ke saya sudah minta di terawang nanti tunggu sabar nanti pasti akan saya tayangkan lewat video jadi tidak langsung ya pemirsa jadi harus saya pilih terlebih dahulu nanti baru saya siarkan secara langsung di video jadi untuk kalian semua yang sudah melampirkan foto beserta nama beserta nama beserta nama beserta nama kedua orang tua nanti insyaallah akan saya bahas tetapi kalau untuk kalian yang sudah mencantumkan apa cuma sekedar nama saja tidak ada lampiran foto mohon maaf saya tidak bisa menjawab tapi kalau untuk kalian semua yang sudah melampirkan foto beserta nama lengkap beserta nama kedua orang tua anda insyaallah pasti akan saya bahas dan pasti akan saya putar di video youtube saya jadi disini pemirsa saya akan menjawab dua orang terlebih dahulu disini sudah saya tulis yang pertama ada dari Edi Hartono ya ada dari Edi Hartono yang berasal dari Subang ya Jawa Barat untuk nama ibunya ibu Esin untuk nama bapaknya bapak Acak ya dan yang kedua ada dari Abdul Khair bin Mas'ud ini yang akan saya jawab terlebih dahulu untuk dua orang ini untuk yang selanjutnya mohon bersabar karena untuk menerawang ini butuh pemikiran yang sangat jeli pemirsa karena menguras energi juga ya jadi saya mohon maaf untuk kesabaran anda saya harap anda bisa bersabar untuk menunggu hasil dari terawangan yang akan saya siarkan di video saya jadi pertama-tama disini akan saya bahas mengenai dari yang bernama Edi Hartono Edi Hartono kalau saya lihat dia seorang pegawai ya entah itu primob entah itu pokoknya kalau saya lihat dari postur pakaian dia bekerja di ataupun bertugas sebagai ini ya apa namanya kayak primob ya jadi untuk Bapak Edi Hartono kalau saya lihat pertama-tama saya lihat aura ya aura yang ada di dalam diri Bapak Hartono ini untuk aura yang ada di dalam dirinya Bapak Hartono ini saya lihat auranya berwarna kuning keemasan kalau saya lihat dan menggambarkan positif untuk aura positif kuning keemasan nah untuk segi kodam yang ada di dalam dirinya Bapak Hartono ini Bapak Hartono mungkin pernah mempelajari sesuatu amalan mungkin saat ini pun mungkin masih ya kalau enggak salah jadi kodam yang ada di dalam dirinya Bapak Hartono ini kodamnya berbentuk seorang laki-laki dia tinggi besar tetapi kalau untuk auranya positif dia lebih lari ke kewibawaan kewibawaan ya jadi kewibawaan untuk omong ataupun ucapan yang Anda ucap ini seolah-olah seperti perintah itu adalah bawaan dari kodam yang ada di dalam diri Bapak Hartono jadi Bapak Hartono mungkin dahulu pernah belajar sama seseorang untuk saat ini pun mungkin masih ya ataupun tidaknya tetapi kalau saya lihat Bapak Hartono ini masih memegang suatu analan yang membawa Bapak Hartono ini menjadi sosok yang dilihat ini berwibawa ya berwibawa tetapi Bapak Hartono ini mohon maaf saya disini terang-terangan saja ya tidak ada yang saya tutup-tutupin untuk karakter Bapak Hartono ini orangnya ini agak gimana sih ya tegas kalau saya lihat dari sorot matanya agak tegas cuman gimana ya ada kekurangan jadi Bapak Hartono ini mungkin untuk zikir malamnya ini kurang ya kurang karena mungkin kesibukan kerja ataupun bertugas saya kurang tahu ini salah satu dari kelebihan ataupun kekurangannya dari Bapak Hartono jadi mudah-mudahan Bapak Hartono ini apa itu kodam yang ada di dalam diri Bapak Hartono ini mudah-mudahan bisa membawa Bapak Hartono ini menjadi orang yang bisa menjadi panutan bisa mengayomi ataupun melindungi masyarakat itu saja karena kodam yang ada di dalam diri Bapak Hartono ini adalah auranya positif dia menuju ke kewibawaan itu saja jadi untuk selanjutnya saya bahas mengenai yang namanya Abdul Khair bin Mas'ud Abdul Khair bin Mas'ud saya lihat dari aura Bapak ini auranya berwarna coklat coklat ya coklat jadi bukan coklat jadi agak coklat-coklat mudah seperti itu ya jadi menggambarkan ya sudah ya baik juga sih sepertinya baik sih ya positif gitu loh cuma kalau saya lihat Bapak Abdul Khair ini apa namanya mempunyai kelebihan tetapi tidak diasah jadi yang saya maksud di sini Bapak Khair ini percaya dalam bidang mistis ataupun ilmu supranatural tetapi dia sendiri ingin belajar tapi masih ada rasa malas ya untuk menjalankan lima waktunya dan zikir malamnya mohon maaf ini ya Bapak Khair karena di sini saya tidak bisa berbohong ya mudah-mudahan si ucapan yang saya ucapkan ini mudah-mudahan meleset ya untuk Bapak Khair jadi Bapak Khair ini mempunyai karakter dia orangnya agak keras tetapi baik ya jadi kalau saya lihat untuk Khadam yang ada di dalam dirinya Bapak Khair bin Mas'ud ini Khadam berupa seperti manusia sih masih ya berbentuk manusia tetapi setengah binatang Pak Mirza setengah lagi manusia setengah binatang ini yang saya lihat jadi ini yang menggambarkan bahwa untuk Bapak Abdul Khair ini orangnya kalau bahasa Jawa ini elaelu ataupun orangnya ini mengikuti diajak sini ayo diajak sini ayo ini menggambarkan Khadam ini saya bisa baca separuh dari muka ini berbentuk manusia separuhnya lagi ini berbentuk binatang ini menggambarkan bahwa Bapak Khair ini belum bisa mengendalikan ataupun belum mempunyai pendirian apakah saya ini harus mempelajari ini sungguh-sungguh ataupun tidak jadi masih mempunyai rasa ragu-ragu tetapi tidak apa-apa jika Bapak Khair ini masih ingin belajar ya usahakan zikir sholat lima waktunya di kencangkan lagi tetapi untuk hal baiknya disini untuk Bapak Khair ini memiliki Khadam tersebut adalah masih ada garis keturunan dari salah satu keluarganya dahulunya ya walaupun untuk sedikit sifat dari Bapak Khair ini ya saya tidak berani ngomong lah ini ya cukup saya saja yang tahu dan Bapak Khair ya mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Edi Hartono dan Bapak Abdul Khair ya Din Maskud jadi Khadam yang ada di dalam dirinya Bapak Abdul Khair ini ya positif sebenarnya positif itu tergantung dari pembawaannya Bapak sendiri ya gimana kita membawanya kalau mau dibawa ke jalur yang positif ya itu akan positif jadi seperti itu berbeda sama ada yang berbeda sama Khadam yang ada di dalam dirinya Bapak Edi Hartono dia sosok yang berwibawa yang menemani ataupun yang menjaganya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa berguna ataupun bisa memencahkan masalah yang ada di dalam diri kita ataupun dari Bapak Panjenengan jadi saya mohon maaf ya buat Bapak Edi Hartono dan Bapak Abdul Khair jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak ataupun kurang pas saya mohon dimaafkan itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan mungkin untuk selanjutnya saya mohon berharap sabar untuk pemirsa yang sudah pada ngantri di WA saya nanti akan saya bahas melalui video saya itu saja mungkin pemirsa di dalam kesempatan pada malam apa di siang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat semoga bisa berguna saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya bukan channel wamit mundur wabilahi taufiq berhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati